Selamat datang di Kampus Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Dengan teklin solid bergerak menuju Fakultas Hukum Uki yang hebat Kami perkenalkan inilah para kepala bagian, kepala pusat, dan kepala unit Di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Shalom, kami dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Di mana dalam hal ini, Fakultas Hukum telah memperoleh akreditasi A Bahkan unggul yang sebentar lagi akan memperoleh akreditasi internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Di mana dosen tetapnya terdiri dari 29 orang yang berprofesi di bidangnya masing-masing Untuk itu kami mengundang para mahasiswa baru Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Salam sehat dari kami Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Selamat datang ke bagian praktisi hukum Bagian praktisi hukum mengelola mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan proses persidangan dan penyelesaian sengketa Bagian praktisi hukum merupakan unggulan dari Fakultas Hukum Selamat bergabung ke bagian praktisi hukum Selamat datang di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bagian hukum pidana mengelola beberapa mata kuliah Antara lain, hukum pidana, perbandingan hukum pidana, victimologi, kriminologi, dan perbandingan hukum pidana Bagi mahasiswa yang ingin menjadi jaksa penentut umum, menjadi hakim, dan menjadi penasehat hukum atau advokat Memang seharusnya mengambil mata kuliah ini jika nanti sudah menjadi sarjana hukum Demikian, selamat datang di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Hukum Sukses selalu dan terima kasih Bicara kata negara berbicara tentang hukum yang mengatur kelembagaan di negara ini Yang mengatur hubungan antar lembaga negara Baik itu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Selain itu juga berbicara bagaimana pembentukan lembaga tersebut Pengisian organ atau jabatan dalam lembaga tersebut Serta kewenangan-kewenangannya dan hubungannya dengan warga masyarakat Adik-adik mahasiswa yang ingin menjadi politisi Yang ingin menjadi hakim konstitusi Yang ingin menjadi diplomat Harus memahami hukum tata negara Pada Fakultas Hukum 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 Bagian hukum tata negara membidangi beberapa mata kuliah Di antaranya mata kuliah ilmu negara Mata kuliah hukum tata negara Mata kuliah teori dan ilmu penundang-undangan Serta kemahiran membuat undang-undang Dan juga hukum acara mahkamah konstitusi Adik-adik mahasiswa yang ingin menggelitu bidang-bidang tersebut Mari bergabung dalam bidang hukum tata negara Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Mari bergabung Fakultas Hukum Muki Luar biasa Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Membidangi dua bidang ilmu Baik publik maupun privat Dengan menjadi bagian dari Komunitas Hukum Internasional Kami menawarkan pelajaran-pelajaran Yang memberikan nuansa melewati batas-batas negara Dengan menjadi bagian dari hukum internasional Kita memberikan wawasan yang sangat luas Kepada saudara-saudara Untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak hanya masuk ke dalam lingkup hukum nasional Tapi juga hukum internasional Oleh karena itu perspektif hukum internasional menjadi signifikan Pada abad 21 Di mana batas-batas negara sudah menjadi tidak relevan Mempelajari hukum internasional berarti Anda menjadi bagian dari masyarakat global Untuk itu saya mengajak saudara-saudara bergabung Menjadi bagian dari Komunitas Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jaya Kami dari Pusat Kajian Otonomi Daerah Memberikan beberapa kajian-kajian untuk memberikan sumbangan pemikiran Baik itu untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan daerah Karena pemerintahan pusat sudah mendelegasikan ke pemerintahan kepada daerah Dalam rangka membangun daerah yang masing-masing Untuk itu kita harapkan ke depan Otonomi Daerah menjadi sesuatu yang baru Sesuatu yang maju Sesuatu harapan yang nantinya bagaimana amanah rakyat Ketika Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diketuk Dan sudah diamandemen keadaan amanah di tempat Dan itu menjadi pilihan kita di daerah Semoga sejahtera daerah, sejahtera Indonesia Dan menjadi pusat perekonomian baik di tingkat daerah maupun internasional Bahkan di internasional Inilah kajian kita Selamat nanti kita akan buat kajian-kajian lebih kritis lagi Untuk ke depannya buat bangsa dan negara Terima kasih Salam Selamat datang dan selamat bergabung Saudara-saudara mahasiswa baru Angkatan 2021-2022 Selamat bergabung dengan Sikitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Sebagaimana kita ketahui bahwa di Fakultas Hukum ada beberapa bagian Salah satunya adalah bagian Hukum Administrasi Negara Bagian Hukum Administrasi Negara ini mengelola beberapa mata kuliah Di antaranya ada Hukum Agraria Kemudian Hukum Ketengaja Kerjaan Ada Hukum Lingkungan Juga ada Hukum Pajak Dan juga ada Jaminan Sosial Dan lain-lainnya Mata kuliah yang ada di dalam bagian Hukum Administrasi Negara ini Adalah sebagai peminatan bagi saudara-saudara Ketika saudara nanti mengambil skripsi pada semester terakhir Maka semuanya itu adalah berada di bawah Hukum Administrasi Negara Mata kuliah hukum perdata adalah mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Di dalam mata kuliah hukum perdata kita mempelajari bagaimana hubungan individu dengan individu Lalu bagaimana hubungan individu dengan hak-hak kebendaannya Lalu bagaimana individu itu membuat perjanjian dengan individu lainnya Bahkan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya Bahkan di dalam hukum perdata juga kita belajar bagaimana tentang daluarsa dan pembuktian Kesemuanya itu adalah ilmu-ilmu praktek yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Dan bisa menjadi bekal kita Oleh karenanya, mari kita lebih dalam lagi mempelajari tentang hukum perdata Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Halo Bagian dasar-dasar ilmu hukum Mengelola mata kuliah dasar yang terdiri dari Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia Sebuahnya adalah ilmu yang sangat dasar Untuk saudara kuasai sebagai calon-calon saljana hukum yang berkualitas Mari, adik-adik semua bergabung dengan Fakultas Hukum Uki Hebat! Perkenalkanlah dan perkenalkan kami untuk berpraktek Melaksanakan apa yang sudah adik-adik tempuh di Bampu Peliak Dan nantinya, tentunya jika adik-adik akan memilih profesi apapun Di bidang hukum, apakah jaksa, hakim, terlebih pengacara Ini sangat sesuai Dan nanti adik-adik dapat merealisasikannya di lapangan Bagaimana sebetulnya hukum yang Anda pelajari Dan bisa Anda realisasikan Nah, untuk itu Adik-adik mahasiswa baru Mampahkanlah Kesempatan ini Untuk bisa Merealisasikan Pelaksanaan hukum Litigasi maupun non-litigasi Pusat bantuan hukum ini adalah kontribusi Konkret dari universitas dan fakultas kepada adik-adik mahasiswa Karena Tidak semua universitas Maupun fakultasnya mempunyai pusat bantuan Yaitu bantuan hukum Jadi Anda harus bergembira bahwa Fakultas Hukum Uki Mempunyai pusat bantuan hukum Uki Yang sudah cukup lama berkecimpul di masyarakat Demikianlah kira-kira yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik Semoga bermanfaat Terima kasih Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar Yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini Bahkan pada tahun 1948 Dunia mendeklarasikan tentang hak asasi manusia Melalui Universal Declaration of Human Rights Fakultas Hukum Uki memiliki lembaga kajian International Law Conference and Human Rights Yang menitik beratkan pada kajian-kajian Penegakan hak asasi manusia lintas negara Secara internasional Yang merupakan bagian dari bidang hukum internasional di Fakultas Hukum Uki Selamat datang di Fakultas Hukum Kami memiliki ruang laboratorium yang menjadi pengkel untuk prestasi-prestasi Ada persemu Ada persemu Ada PM Ada FD Semarabuana Ada hukum Ada hukum Suara mahasiswa Selamat datang di Fakultas Hukum Uki 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton